Terima kasih telah menonton! Ini dari sereal yang bekas, jadi daur ulang juga sebenarnya. Dari mangkok sereal, saya lapis pakai aluminium foil, terus ini dari sumpit, terus di betkawat, dilapis kawat, lalu dengan clay, setelah itu, setelah kering, baru saya cek. Jadi sesuatu yang bisa digunakan dan kelihatan menarik ya Mbak? Ini juga sama ya Mbak? Ini dari toples pekas ini. Tapi keperuntukannya juga bisa buat toples lagi ya? Bisa untuk toples lagi, cuma dihias luarnya saja. Jadi rumah-rumahan. Sekarang kan sudah tahu semua produk yang dikerjakan sama Mbak Kenya, sekarang Mbak Kenya mau kasih saya contoh buat produksinya. Oke, yuk kita lihat bagaimana membuat yang tadi, tas ada Shisha Inggrudera India itu ya, sama needle felting. Oke, mari Mbak. Sekarang sudah ada di ruang kesejarannya ya Mbak? Iya. Ada siapa juga di sini Mbak? Yang nantinya untuk jadi dekorasi tas yang seperti ini. Coba diambil dulu Pak. Yang ini. Lagi bikin ini-ini ya Mbak? Iya. Sisa itu untuk dingkai pinggirnya ya. Kita pakai benang wall katun. Caranya bisa ditunjukkan juga dong? Iya boleh. Jadi kita pakai benang ini. Ini benang apa Mbak? Banyak juga di situ ya? Iya benang katun sih. Katun ya? Supaya nantinya dia nggak berbuluh. Jadi dia bagus betohnya. Sesuai untuk di tas. Ini kan kita gulung. Berapa gulungan biasanya? Biasanya sekitar 12-15 gitu. 12 oh. Tergantung jarinya juga kali ya. Tergantung jarinya. Nah nanti kita pakai ukurannya ini nih. Oh ya. Karena kan kita mau isi untuk bingkainya. Bingkainya. Ini ya. Jadi kira-kira seukuran pinggirnya ini. Kacanya ini. Terus nanti kita penting. Sebenarnya sih ikatnya gampang. Cuma harus sabar aja. Iya. Ikatnya ikat biasa. Terus gitu sampai gulungan ini. Keliling-keliling ya? Gulungan ini dikelilingnya sama ikatan itu. Pas masukin ke kacanya itu? Kapan tuh Mbak? Setelah udah di print. Sudah jadi ya? Sudah seperti ini mungkin Mbak? Nah nanti jadinya seperti ini. Kalau sudah selesai semuanya diikat. Terus nanti jahit tangan ya. Setelah di print. Dijahit langsung di gambarnya. Kira-kira dimana nih posisi yang bagus untuk gulung-gulungnya itu ya. Nah ini alat-alatnya yang dibutuhkan apa aja nih? Kalau untuk yang tadi. Cuma benang sama bunting ya. Nah kalau untuk yang ini nih. Yang saya bilang needle felting tadi. Itu kita butuh ini. Sikat untuk needle feltingnya. Sikat untuk apa ya Mbak? Nanti kan ditusuk-tusuk nih bahannya. Si benangnya ini. Ini namanya benang felt nih Mas. Ini yang warna-warni ini benang felt. Nanti kita ambil benang feltnya secukupnya. Di atas gambar. Terus nanti kita tusuk-tusuk. Agak serem ya. Ada banyak lagi ini. Satu tools ini. Supaya benangnya itu masuk ke dalam bahan. Bahan ya. Ini bahan yang saya gunakan. Kanvas. Atau juga ada yang felt juga. Dan nanti kita mau bikin apa. Nanti saya tunjukin deh cara. Bikin. Tapi yang lagi trend memang sekarang. Di tempat yang Mbak Kenyanya sendiri. Model seperti ini ya Mbak ya. Belum sih. Kayaknya saya memang cari yang belum ada gitu ya. Dan saya emang dari dulu suka penak-penik dari India. Apa yang ada kaca-kacanya gitu. Jadi saya pikir. Kayaknya itu bisa ya dipelajari. Dikombinasi sama budaya kita gitu. Ini Mas. Iya. Di sini saya. Ini. Ini gambar. Semua aktivitas juga dilakukan di sini ya. Iya betul. Silahkan menutup Mas. Iya. Ini mulai dari apa aja nih Mbak Kenyanya? Pertama saya gambar tangan ya. Ini gambar tangan row-nya di sini. Sketch-nya. Terus saya trace. Saya copy di kertas kalkir. Seperti ini. Terus nanti jadinya tuh. Gak ada ya. Seperti ini Mas. Ini. Ini jadinya. Kalau desain seperti ini bisa dipakai berapa kali sih Mbak? Bisa berulang kali sih. Jadi kan saya scan. Terus saya taruh di Photoshop ya. Di software. Terus untuk kemudian di print. Nah nanti untuk printnya itu bisa beberapa kali aja sih. Untuk printnya print khusus kain ya. Ada. Saya nge-printnya di luar tadi. Masih ikut sama orang ya. Karena itu kan butuh mesin sendiri ya. Ini yang sudah jadi ya Mbak? Betul. Itu yang desain sudah di printnya. Setelah di print. Setelah di print. Setelah di print. Kita coba bikin yang hijau ya di sini ya. Kita ambil benang hijau. Seperti ini mungkin Mbak ya. Ini kan sudah ada warna pinknya ya. Iya. Ini kan sudah ada warna pinknya ya. Ini sudah ada nih. Kita yang hijau. Sebenarnya prosesnya juga ini relatif mudah ya. Cuma untuk kesabaran. Dan pilihan warna. Terus nanti kita. Seperti ini. Jadi ini juga benangnya termasuk mudah diatur. Jadi kita bisa atur suka-suka jadi bentuknya seperti apa. Semakin tidak beraturan semakin lebih ini. Artistik betul. Artistik. Nah nanti keseluruhannya. Bisa kita lihat nanti. Dalamnya belakangnya seperti ini. Oh sudah sudah. Ya berarti masuk ke dalam kainnya itu. Jadi kan kalau misalnya di lem. Hasilnya akan beda ya. Dia cenderung kaku. Karena lem itu kalau sudah mengering kan kaku. Nah jadi dengan teknik ini. Dia lebih lentur. Ikuti gambarnya. Setelah semua keseluruhannya ini. Mau coba juga mas? Boleh kalian Mbak ya. Hehehe. Hehehe. Gampang kok. Coba dengan hijau. Pastikan dulu alasnya. Pas di bawah ya. Hati-hati tangannya ya mas. Hati-hati tangannya. Hati-hati tangannya. Hati-hati tangannya. Selamat datang. Selamat datang. Tahu.